Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan bertutorial membuat alat yang berguna dari playback rusak Nah alat apa yang akan saya buat silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya anda memahaminya Oke baik sahabat saya akan mulai tutorial saya Demikian Nah ini adalah playback TV sahabat yang sudah rusak Mungkin sebagian teknisi atau anda jika mempunyai playback TV yang sudah rusak seperti ini Akan dibuang Nah ini playback TV merek China atau Wacom 1010A Nah di tangan saya playback TV ini akan berguna sahabat Bisa jadi alat keren untuk kita gunakan sehari-hari Oke baik Nah terlebih dahulu kita buka playback TV ini sahabat Seperti ini kita buka kabelnya Daripada dibuang Playback TV ini sahabat Sayang Lebih baik dimanfaatkan Nah kita buka seperti ini Nah ini adalah kaki-kakinya semua Oke baik saya akan Ambil alat-alat kerja saya Nah di playback TV ini sahabat ada Kabel 3 Nah yang mana ini kabel G2 Dan ini sekren Dan ini Tegangan tinggi Untuk ke CRT Nah yang kita ambil kabel G2 dulu sahabat Nah kabel G2 nya kita ambil Nah ini kabel G2 Kemudian Kabel sekren Dari playback rusak tadi Nah 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 ini dulu yang kita manfaatkan Sahabat Nah setelah seperti ini Kabel kita Kepas dulu sahabat Kita kupas ujung-ujungnya Untuk kita Gunakan Atau kita manfaatkan Membuat alat yang berguna Nah seperti ini Lalu ini kita Solder sahabat Supaya Jangan Berserakan Kabelnya Kemudian satu lagi Kita solder Seperti ini sahabat Nah Nah setelah seperti ini Nah ini kita Ratakan saja panjangnya sahabat Supaya Kelihatan menarik Nah lalu ini kita solder juga ujungnya Nah seperti ini Bekas jack handset sahabat Nah disini ada Empat pin Ini adalah P audio Audio Mic dan ground Nah Kita ambil Kabel tadi sahabat Yang kita ambil dari playback Yang satu di pin mic Yang satu di pin ground Nah Kabel yang besar kita buat Di pin ground sahabat Nah Kabel yang besar Pin ground Ini pin ground nya Yang ini Nah kita bikin Nah seperti ini sahabat Kemudian di pin mic Nah ini pin mic Nah kita bikin kabel tadi sahabat Alat apa ini Ini sangat berguna Alatnya sahabat Nah ini pin mic tadi Nah seperti ini Nah seperti ini Yang ini adalah Pin mic Ini pin ground Nah Saya buat seperti ini sahabat Supaya Agak rapi Nah setelah seperti ini Jack handset tadi kita pasang kabel dari playback sahabat Nah alat ini sudah jadi Tinggal alat pendukungnya sahabat Apa alat pendukungnya Oke baik Saya akan ambilkan alat pendukungnya Berupa handphone sahabat Nah kita buka dulu kuncinya Nah kita ke Aplikasi playstore sahabat Nah ini aplikasi playstore Nah lalu kita ke Continuity Continuity tester Nah seperti ini Lalu kita download ini sahabat Disini saya sudah download Dan ini dia Nah ini Kita buka Nah seperti ini tampilannya sahabat Nah alat tadi kita buat di Handphone sahabat Karena Alat yang kita buat tadi Dari playback dan Jack handset rusak untuk Membuat tester Dari handphone Nah seperti ini Lihat Saya akan Saya akan Hubungkan Kabel tadi sahabat yang kita pasang di Jack handset tadi Nah Nah hidup Lalu kita bikin buat mengukur Resistor atau tahanan Apakah Jika resistor ini Sudah rusak Sudah rusak Maka tester tidak akan bunyi sahabat Nah lihat Nah masih bagus Resistornya Nah kita akan ukur Elko Sebentar Nah ini ada elko sahabat Kita ukur pakai tester Dari Handphone tadi Nah lihat Nah hidup sebentar Lalu mati Kita balik Nah ini menandakan elko Bagus sahabat Ini Seri bumikro 50V Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Terima kasih Terima kasih